Dalam perjalanan bersama ini, terjadilah apa yang disebut formasi berkelanjutan. Kalau kita dengarkan Injil tadi dengan baik, disitu ada dialog antara Jakobus dan Yohanes. Ada dialog dari hati ke hati antara Jakobus dan Yohanes dengan Yesus. Jakobus dan Yohanes berkata, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Apa jawab Yesus? Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Yesus menghargai mereka. Dan memang kemudian dia menuntun mereka, bahwa apa yang kamu minta itu, itu dilakukan oleh Bapaknya. Maka di sini Yesus hadir sebagai guru, sebagai pemimpin yang tidak otoriter, tetapi siap mendengarkan, siap mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Inilah suatu bagian dari proses berjalan bersama. Gereja sinodal kita, saling mendengarkan dan siap melakukan yang terbaik bagi sesamanya. Saudara-saudari yang saya kasihi, dia juga melakukan pembinaan kepada para rasul lainnya. Sepuluh rasul lain yang melihat bahwa Yohanes dan Jakobus meminta yang aneh-aneh kepada Yesus. Mereka memarahi dua rasul ini. Tetapi Yesus mengingatkan mereka. Yang menjadi pengikutku, janganlah memiliki semangat menguasai dan mempersalahkan. Kalau pemerintah bangsa-bangsa seperti itu, untuk kamu janganlah seperti itu. Yesus membaharui mereka dengan pengajaran dan tindakan nyata untuk siap menjadi pemimpin yang melayani. Dia sendiri melakukannya. Dalam hal ini, saudara dan saudari, bagi saya juga ini sesuatu yang penting, yang meneguhkan kita. Bahwa Yesus tidak melarang orang untuk menjadi pemimpin. Bahkan kiranya perlu. Ada orang-orang yang harus siap menjadi pemimpin. Hanya Yesus mengingatkan, kalau mau menjadi pemimpin, hendaklah Anda menjadi orang yang memiliki semangat, roh yang melayani. Bukan roh yang menguasai. Maka dia mengatakan, kalau mau menjadi pemimpin, hendaklah saudara siap untuk menjadi pelayan. Maka kita sekalian yang mendapat tugas atau dipercayakan untuk menjadi pemimpin. Entah saya sebagai usku, para pastor sebagai pastor-pastor paroki dan di tempat tugasnya masing-masing. Anda juga mungkin sebagai anggota dewan pastoral, atau ketua lingkungan, ketua wilayah, ataupun kepala keluarga. Itu semua adalah bagian dari kepercayaan yang diberikan kepada kita, baik oleh Tuhan maupun sesama, agar kita menjadi pemimpin. Tetapi kita memimpin bukan dalam semangat duniawi, tapi dalam semangat Yesus Kristus ini. Semangat melayani. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Maka jangan alergi juga untuk menjadi pemimpin. Kita punya presiden yang hebat sekarang ini, daripada presiden-presiden sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita juga mengikuti, menjadi orang-orang yang siap melayani. Entah itu di komunitas kita masing-masing. Gereja Sinodal membutuhkan pemimpin-pemimpin yang melayani. Dan itu tugas tentu pertama-tama untuk saya sebagai uskup, untuk para pastor sebagai gembala di paroki-paroki, yang menjalankan tugas yang diutus oleh Bapak Uskup, untuk menjalankan tugas perutusan itu. Tetapi kita diingatkan bahwa kita bukan menjadi penguasa, tetapi kita adalah gembala yang melayani. Saudara dan saudari, dalam bimbingan Yesus itulah, kita berjuang untuk suatu gereja Sinodal. Kita berjuang agar persekutuan kita di Keweskupan Bogor ini menjadi persekutuan Sinodal. Menjadi persekutuan artinya kumpulan orang-orang yang datang dari mana-mana di Nusantara ini, kita membangun persekutuan ini, persekutuan yang mengusahakan keselamatan semua. Dan pemimpin kita yang utama, ialah Yesus sendiri yang melalui rohnya membimbing kita. Kita, uskup, imam, mesti memimpin dalam semangat melayani. Mungkin dengan kata yang lain, biar lebih praktis, dan mungkin mudah dimengerti. Janganlah memimpin dengan cara amat birokratis, kaku, dan legalistis. Berusahalah, kita khususnya, para imam, para pastor-pastor paroki, menjadi pastor yang mudah dijumpai. Mudah mendengarkan. Bukan pejabat yang sulit dijumpai umat. Seperti Yakobus dan Yohanes berbicara tentang isi hati mereka kepada Yesus. Mudah-mudahan, kita para pemimpin juga adalah orang-orang yang bahasa paus berbau domba. Dalam pengertian, ya kita membuka hati kita untuk mendengarkan. Jangan menjadi pejabat yang sulit sekali ditemukan oleh umat sendiri. Dan saya kira dalam hal ini, kita juga membaharui kehidupan gereja kita. Tentu saja juga, umat jangan mengatur segala-galanya, pastornya seturut kehendaknya sendiri. Jadi gereja sinodal adalah persekutuan orang yang saling bergandengan tangan menolong satu sama lain menuju Yesus Kristus itu. Saudara dan saudari, saya berterima kasih bahwa saya diteguhkan iman saya akan Yesus Kristus oleh kehadiran Anda yang datang dari mana-mana di seluruh Nusantara ini. Dan kita bergabung dalam persekutuan ini. Kita digabungkan dalam gereja sinodal ini karena kemurahan Tuhan. Karena panggilan Tuhan. Kita dibaptis dan kita punya komitmen untuk menghidupi kebersamaan kita. Kita mau berpartisipasi dalam mengembangkan gereja kita. Gereja Katolik di Kauskupan ini dan tentu saja Gereja Katolik Universal. Dan kita adalah orang-orang yang siap melakukan karya perutusan ini. Jadi sesungguhnya martabat kita sama. Kita dibaptis. Cuma dalam pelaksanaan baptisan itu kita berbeda dalam tugas-tugas kita. Jenis pelaksanaan tugas itu yang membedakan kita. Bukan martabat dasariah kita. Maka saudara-saudari kita berjuang agar gereja persekutuan kita sungguh-sungguh menjadi gereja yang sinodal. Sesungguhnya sudah ada dalam kehidupan kita. Ada Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki, Dewan Presbytera. Ada juga Staff Kauskupan. Ada juga lingkungan dan seterusnya. Semua itu sebenarnya bagian konstitutif dari cara hidup gereja yang sinodal ini. Modal kita sudah ada. Tinggal semangat kita melayani, membaharui diri. Itu yang harus kita teruskan. Akhirnya, saudara dan saudari kita semua dipanggil untuk menjadikan persekutuan kita. Kauskupan ini paroki-paroki kita menjadi rumah kita bersama. Rumah yang nyaman untuk kita semua. Kauskupan dan paroki stasi, stasi, mestilah menjadi rumah yang nyaman untuk kita semua. Dan kita semua berpartisipasi untuk menciptakan kenyamanan itu. Semoga kita tidak saling mengeliminir atau menyingkirkan karena kesombongan kita, karena kita mungkin merasa lebih suci dari yang lain. Semoga semua semua mendapat perhatian dari kita semua. Mari, saudara dan saudari, kita melanjutkan perayaan ini sebagai awal dari sinode kita agar kita sungguh-sungguh membangun gereja kita menjadi gereja sinodal. Gereja yang menjadi tempat yang nyaman rumah kita semua. Tuhan memberkati.